Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Shalom semuanya Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Amin Alhamdulillah Haleluya Ini suatu kebanggaan buat kita Ketika kita ada dalam rumah Tuhan Hari minggu harus ada di rumah Tuhan Ya Nanti setelah ibadah Kita boleh kemampuan Seperti awali hidupmu dengan Tuhan Amin Hari minggu kesuskan hidupmu dengan Tuhan Nggak lama Satu jam setengah Sampai dua jam Haleluya Kita fokus beribadah Fokus memuliakan Tuhan Bahkan fokus beratil Amin Puji Tuhan Terima kasih buat Bapak Gembala Bapak Gembala Sibu penata layan yang selalu men-support kami Mendukung kami untuk tetap Melayu Tuhan dan untuk bisa Masih berdiri terbaru Puji Tuhan Ya kita lihat Tema kita Fiman Tuhan pada Bulan ini Masih tetap Tema kita adalah Hidup dalam Keseimbangan Amin Jadi tema kita ini Minta-minta keseimbangan Secara umum pun Semua apa yang kita lakukan harus benar-benar seimbang Amin Berjalan pun harus seimbang Amin Harus punya dua kaki Harus punya dua tangan Melihat harus pakai dua mata Telinga harus dua juga Telinga harus dua juga Sebanding atau ada Yang paling tepat adalah Kesamaan Itu Proposional Istilah ini Selalu kami pakai dalam pekerjaan kami Ya Kalau ada klien Pertama kami ingin mencetak suatu Cetakan Mereka selalu bilang Dulu Pak Nanti hasilnya harus Proposional Harus sama Dengan apa yang dia kasih Jangan beda Kalau beda Kalau beda di konten Proposional Dan kesimbangan Bukan berarti kita hidup Dalam kesuangan Ya Artinya Kesimbangan Bukan juga berarti Hidup 50% Untuk Tuhan Dan 50% Untuk dunia Itu bukan seperti itu Kita juga bilang Di dalam Wahyu pasal 3 15-16 Jangan panas Jangan dingin Jangan suam-suam kuku Jangan 50-50 Ya Untukmu 50 Untukmu 50 Genap 100% Pental Akan aku bilang dulu Untukmu 50 Untukmu 50 Genap 100% Cinta Bukan seperti itu Tetapi Ya Apapun yang kita lakukan Kita perlu Perbuat itu Untuk Tuhan 100% Untuk Tuhan harus 100% Kecuali perpuluhan 10 Tapi konsentrasi kita Sementara ini 1% Konsentrasi Kepada 100% Amen Jangan dibagi Ke medsos Yang 50% Jangan lihat FB 50% 50% Fokus ke firman Nah itu gak seimbang Bukan seperti itu Gak seimbang Amin Bapak Ibu 100% Nanti setelah itu Aja Mungkin buat kalian Buka itu Makanya Dia punya Aku bisa Datanya Di non-aktif Saya tetap Di badan Non-aktif Amin Next Jadi Hidup dalam Kesimpangan adalah Hidup Proposional adalah Hidup dalam kesimpangan Dan Demikian itu Bicara tentang Kesamaan Kita baca kitab Next Filipi 1 Ayat 21-30 Kita baca sama-sama Ayat ini 3-2-1 Hanya Berdaklah hidupmu Berpadanan Dengan Injil Kristus Supaya Apabila aku datang Aku melihat Dan apabila Aku tidak datang Aku mendengar Bahwa kamu tetuh Berdiri dalam Satu roh Dan sehati Sejiwa Berjuang Untuk iman Yang timbul Dari Perintah Injil Dengan Tiada Digetarkan Sudah sedikit Pun Oleh Lawanmu Bagi mereka Semuanya itu adalah Tanda Kemenisahan Tetapi bagi Kamu Adalah Tanda Keselamatan Dan itu Datangnya Dari Alam Sebab Kepada Kamu Dikarunyakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Mereka Juga Untuk Menderita Untuk Dia Dan Pergumulan Yang sama Seperti yang dahulu Kamu lihat Beraku Dan yang sekarang Kamu dengar Jadi disitu Ada suatu kata Dalam ayat 27 Hanya Hendaklah Hidupmu Bapak Berpadangan Harus Sama Harus Proporsional Harus Sebanding Harus Seimbang Dengan Dengan Injil Ini adalah Injil Ini adalah Kita Dan Injil Dan hidup Kita Itu harus Sama Ini yang kita Bilang Bapak Ibu Kita Juga Diciptakan Menurut Apa Rupa Kelanan Dan Gambar Alam Ya Tuhan Dilar Mari kita Membuat Manusia Marilah kita Menciptakan Manusia Menurut Rupa Kita Menurut Gambar Kita Sama Harus Proporsional Harus Sama Hidup Kita Dengan Tuhan Dengan Pencipta Itu Sama Karena Raja Kita Harus Sama Dengan Tuhan Amin Nah Kita Lihat Hidup Kristen Itu Perlu Kesimpangan Karena Kalau Tidak Demikian Maka Hidup Kita Tidak Berkenal Di Dapan Tuhan Sebab Itu Kita Lihat Pertama Apa Yang Katakan Ini Terus Terus Pertama Karakter Hidup Kita Harus Proposional Sembanding Dengan Karakter Tuhan Ayat Menunjuk Bilang Apa Tadi Next Hanya Hendaklah Hidupku Berpadangan Dengan Injil Kristus Supaya Apabila Aku Datang Aku Melihat Dan Apabila Aku Tidak Datang Aku Mendengar Yang Pertama Supaya Hidup Kita Berkenal Kepada Tuhan Kekristianan Kita Tidak Sia Sia Kita Tidak Menjadi Orang Yang Malam Di Muka Bumi Ini Yang Pertama Hidup Kita Harus Apa Karakter Hidup Kita Harus Sebanding Seimbang Dengan Kristus Dengan Karakter Tuhan Dengan Injil Sepadanan Berpadanan Harus Sama Tidak Boleh Berubah Amin Amin Karena Inilah Yang Tuhan Inginkan Dalam Injil Kita Sebanding Bukan Berhati Viti Viti Bukan Tetapi Fokus 100% Kepada Tuhan Dan Ayat Berikut Bilang Apa Next Satu Yonis 2 Ayat 68 Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Ya Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Setelah Hidup Ini Harus Sepan Harus Sepan Harus Proporsional Harus Benar Benar Apa Yang Firman Bila Apa Yang Firman Katakan Itu Menjadi Bagian Dalam Hidup Kita Jadi Kalau Kita Katakan Kita Orang Kristen Kita Katakan Kita Anak Tuhan Ya Orang Yang Percayai Yesus Tapi Hidup Tidak Seimbang Tidak Sama Tidak Proporsional Dengan Kristus Maka Kita Tidak Berkenan Biar Bantuan Amin Bapak Ibu Perhatikan Biarlah Ada Keseimbangan Antara Otoritas Antara Tuhan Kuasa Tuhan Dan Kerata Kita Harus Ada Dalam Bidu Kita Karena Inilah Hidupan Tuhan Tuhan Bilang Apa Kepada Kita Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Kekuatan Dengan Segenap Pikiran Akal Budimu Itu Kepada Tuhan Dan Kepada Tuhan Pun Kita Mengasih Tuhan Kita Mencintai Tuhan Supaya Sama Itu pun Ada Dua bagian Tuga Sehingga Jadi Keseimbangan Bukan Cuma Saja Mengatakan Tuhan Aku Mengasih Tuhan Bukan Saja Kita Tuhan Aku Mencinta Tuhan Tapi Kau Tidak Melakukan Segala Perintah Tuhan Sama Saja Tidak Seimbang Karena Firman Tuhan Bila Dalam Yakobus Pasal Satwa 22 Engkau Bukan Cuma Saja Menjadi Pendengar Tapi Kau Saja Harus Menjadi Pelaku Amin Kalau Cuma Mendengar Seperti Ini Terus Tidak Melakukan Kita Dengan Tuhan Itu Juga Mesih Pun Itu Gapada Tuhan Tapi Tuhan Seimbang Amin Harus Ada Karena Tuhan Bilang Kasihilah Tuhan Alamu Tetapi Kasihilah Sesamamu Apa Manusia Itu Seimbang Tetapi Dengan Tuhan Juga Harus Ada Doa Menjadi Pendengar Menjadi Pelaku Amin Kehidupan Suami 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 Jangan Cuma Bilang Sama Istri I Love You Aku Cinta Padamu Tapi Yang Kau Gak Kasih Tuhan Itu Gak Seimbang Tuh Karena Ketiga Ibu Ibu Istri Istri Kewaru I Love Itu Gak Dipakai Gak Laku I Love You Itu Aku Cinta Padamu Itu Gak Dipakai Ketiga Ke Pindomaret Apalagi Ke Mall Ya Memang Bisa Ke Warung Bu Saya mau Beli Bula Sampai Pakai LFU Ya Waduh Gak Gak Dipakai Ini Kalau ada Suami Suami Bila Begitu Aku Cinta Aku Sayang Tapi Gak Kesimpulian Bila Sama Dia Seperti Bapak Doble Itu Gak Seimbang Saya Suka Lakukan Ini Berada Selesai Pintar Nabung Meskipun Dia Tidak Ada Usaha Tapi Dia Bisa Nabung Sering Sering Dia Suka Bikin Kue Saya Suka Siluit Sama Dia Tapi Minta Modal Bikin Kue Penjualan Kue Saya Masih Saya Pikir Kan Pasti Dapat Komisi Untuk Ya Kan Setelah Selesai Proyek Kue Wah Ini Dapat Komisi Jangan Komisi Kodalnya Dibalik Berikut Juga Bikin Pus Tetap Kita Kodal Ini Kodal Kodal Harus Sudah Hitung Itu Kan Tapi Saya Persoalkan Sudah Cibat Kodalnya Sudah Banyak Bikin 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 Ketika Kita Bikin Itu Ada Buktinya Ada Duit Dikasih Amin Jangan Tidak Kasih Duit Jangan Seperti Dulu Aku Tidak Bisa Hidup Tanpa Cintamu Eh Itu Dulu Dulu Sekarang Tidak Boleh Ya Kan Pernah Kan Mempacaranku Wah Aku Tidak Tidak Bisa Hidup Tanpamu Tanpa Cintamu Itu Sekarang Berlaku Aku Tidak Bisa Hidup Kalau Tanpa Duit Sekarang Duit Amin Itu Baru Sebanding Dengan Tuhan Demikian Jangan Cuma Aku Mengasih Tapi Kau Hidup Tidak Benar Itu Tidak Sebanding Tidak Proporsional Jauh Dari Apa yang Tuhan Inyinkan Biarlah Ada Kesimbangan Antara Otoritas Dan Karakter Di dalam Hidup 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 Dan Hidup Tuhan Itu Harus Sama Harus Meliti Benar Benar Ketika Kau Dalam Hidup Dalam Dunia Ini Dengan Kehidupan Di Dalam Gereja Itu Sama Jangan Cuma Di Gereja Yang Beda Di Luar Beda Ya Banyak Banyak Orang Kristen Tidak Tau Dimana Wah Di Gereja Luar Biasa Tapi Dulosan Itu Tidak Presisi Tidak Sama Tidak Teliti Tapi Disini Gak Ada Saya Percaya Disini Gak Amin Jadi Yang Pertama Kita Harus Apa Sebanding Dengan Karakter Tuhan Yang Kedua Supaya Hidup Kita Berkenan Yang Kedua Apa Iman Terhadap Tuhan Dan Iman Terhadap Kebutuhan Jasmani Juga Harus Sebanding Contohnya Begini Kita Memang Hidup Di Secara Jasmani Jasmani Artinya Kita Butuh Apa Yang Ada Biasa Pelajar Dulu Papan Pangan Sand 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 Papan Artinya Rumah Pangan Artinya Makan Sand 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 Pakaian Sand Sand Baju Pakaian Papan Rumah Baru Pangan Makan Kalau Yang Lain Itu Jadi Begini Kita Harus Emang Begini Kita Jangan Cuma Saja Meminta Tuhan Saya Pengen Motor Tuhan 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 Saya Pengen Mobil Tuhan Tuhan Saya Pengen Rumah Tuhan Pintah Sejarah Kebutuhan Jasa Sama Kita Tetapi Kebutuhan Dimana Iman Terhadap Tuhan Itu Seringkali Kita Abaikan Tuhan Kita Kan Banyak Seperti Beriman Iman Iman Kamu Supaya Dapat Mobil Iman Kamu Supaya Dapat Yang Baik Iman Kamu Supaya Dapat Rumah Yang Bagus Tapi Kepada Tuhan Engkau Harus Terima kasih Amin Bapak Iman Ini Harus Semandi Iman Kepada Jasman Itu Dengan Iman Kepada Tuhan Itu Harus Juga Semandi Sama Harus Proposional Haleluya Terus Ayat Gila Begini Ini Masih Dari Tadi Kita Baca Ayat Yang Agak Kebal Bahwa Kamu Teguh Berdiri Dalam Saturo Dan Sehati Sejiwa Berjuang Untuk Iman Yang Timur Dari Berita Injil Yang Banyak Kita Lakukan Dan Kita Berdiri Dengan Firman Dengan Injil Yang Banyak Kita Lakukan Iman Kita Bukan Lagi Kepada Injil Kepada Firman Kepada Yesus Tetapi Iman Masalah Kebutuhan Kebutuhan Jasmani Kita Bukan Itu Tidak Perlu Tetapi Harus Istilahnya Kalau mobil Itu Balancing Harus Mobil Kalau gak Balancing Itu Enak Hidupu Seperti Itu Banyak Orang Lupa Keluar Dina Gak Lupa Dia Selalu Bikin Ini Itu Sedangkan Tuhan Dia Men Lupa Nah Ini Gak Seimbang Ini Gak Proposional Sudara Next Filipi 3 Ayat 11 Yang apa Dikatakan Begini Apa Ini Yang Kuh Kehendaki Yalah Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Dan Persetuan Dalam Persetuan Dalam Penelitiannya Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Di Dalam Kementian Supaya Aku Akunya Beroleh Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Paulus Dia Katakan Kepada Jemaat Yang Adik Filipi Jangan Suka Memberikan Hal-hal Yang Bersifat Laspani Mesipun Itu Butuh Tetapi Aus Katakan Inilah Yang Kuk Mengenal Tuhan Mengenal Kebenaran Mengenal Injil Dan Kuasanya Maka Jangan Kalau Ayat Benar Apa Ayat 33 Carilah Dahulu Apa Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Nanti Yang Lain Akan Ditambahkan Kepadamu Amin Amin Ya Dalam Usaha kita Pekerjaan Kita Pengeluaran Kita Ibu Rumah Tangga Dan Suamimu Gaji 3 Juta Pengeluaran 5 Juta Masih Ibang Itu Hal Sudah Tahu Istri Yang Caper Itu Seperti Bentar Saya Sebagai Seorang Pekerja Sampai Saya Sampai Saya Begumur Saya Pilih Sesuatu Tetapi Selain Saya Meminta Kebutuhan Bukan Jasmanya Saya Tetapi Saya Lebih Fokus Untuk Kebutuhan Kebutuhan Dimana Memenuhi Hasrat Tuhan Keinginan Tuhan Dengan Apa yang Saya Lakukan Kita Lihat Di gambar Sebelah Next Ada Banyak Kita Orang Kristen Hanya Beriman Pada Hal-hal Jasmani Tetapi Tuhan Pura Kita Hanya Banyak Minta Supaya Kebutuhan Jasmani Terpenuhi Tapi Kita Lupa Bahwa Tuhan Ingin Juga Untuk Memuaskan Dan Menyenangkan Hatinya Ini Harus Seimbang Harus Seimbang Amin Cukup Kita Cuma Di Gerija Satu Dua Jum Makanya Setiap Hari Ada Program Bahas Baca Alkitab Setiap Hari Baca Baca Kitab Saya Baca Kitab Selain Dari Gereja Tiap Malam Saya Kumpulkan Anak-anak Istri Kita Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Meskipun Satu Pasal Tapi Saya Tepun Untuk Melakukan Karena Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Tuhan Amin Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Puasa Tuhan Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Saya Menyenang Kebenaran Tuhan Saya Sampai Saat Ini Juga Masih Merindukan Sesuatu Yang Belum Saya Capa Saya Tidak Mau Bim Salah Bim Amkan Kedabrah Ambil Jalan Kedabrah Walaupun Ada Orang Membuat Kaki Kaki Juga Itu Harus Sebanding Dengan Apa Yang Saya Hasilkan Saya Kasih Contoh Begitu Reno 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 Tidak Punya Rumah Budaya Siapa Yang Punya Rumah Sini Tiba-tiba Bagi Orang Kaya Orang Kaya Bukan Miliard Bukan Miliard Sudah Trilu Sini Sini Contoh Bagi Bila Saya Mempunyai Rumah Ini Rumah Seharga 45 Miliard Di Garasi Sudah Terpaktir Ini Cerita Contoh Ada Ferrari Dan Lamborghini Rumah Tiga Lantai Ada Pembantu 20 Dengan Gaji UMR Barat Ini Pak Mekkel Saya Kasih Sama Pak Mekkel Tapi Pak Mekkel Pak Rumah Ini Punya Pak Mekkel Tapi Pak Mekkel Tidak Boleh Jual Rumah Pakai. Rumah 45 miliar. Rambut jiri dua dengan Ferrari. Dengan pembantu 20 kasih gaji. Kira-kira saya terima gak? Kenapa itu yang di sini? Kenapa saya gak bisa terima? Alasannya ada tentu. Mau bayar maintenance-nya. Kalau dia bilang ini tapi bisa di bolsa, amin. Tapi kalau cuma suruh pagi, saya gak mau. Bayar pembantu itu kurang lebih. 60 juta itu harus penghasilan itu di miliaran. Baru saya ambil. Tapi kalau cuma pas-pasar seperti saya ini. Saya gak bakalan ambil. Meskipun nilainya tinggi. Tapi hanya suruh pake. Meskipun milik kita, milik saya. Tapi hanya suruh pake. Saya gak mau. Sama mau bayar gaji pembantu sampai 100 juta per bulan. Kalau saya-sama ngebiki. Betul. Pajak. Belum lain-lain. Artinya apa? Kalau Tuhan masih memberkati saya seperti ini. Berarti saya bisa menjalannya secara seimbang. Amin. Seimbang. Meskipun saya masih notar. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya itu kemampuan saya yang saya lakukan. Meskipun saya punya impian. Kampang dikenapi saya belum tahu. Tapi saya tetap fokus sebenarnya. Amin. Ya. Kalau saya tinggal di sini. Setengah jam. Aku 15 minit udah nyampe. Tapi kalau saya tinggal di catu. Satu jam setengah saya berjalan. Nah kalau saya mau ibadah jam 8. Setengah tujuh saya harus jalan. Nah kalau setengah tujuh saya berjalan. Saya harus bangun jam berapa? Amin. Satu jam terus jalan setengah sebelum. Saya jalan setengah. Karena aku siapa? Itu enggak berapa. Saya mau mengenali ya. Saya mau merealisasikan. Apa yang menjadi komitmen saya. Dimana saya harus hidup sebanding. Seimbang. Proposional dengan Tuhan. Dengan cara-cara seperti itu. Dan tidak terlambat datang di sini. Setengah jam sebelum ini mulai. Saya sudah ada dulu. Meskipun saya tinggal jalan. Karena saya mau lakukan. Supaya saya mau seimbang dengan Tuhan. Kalau saya datang telah. Wajar. Karena jurnah saya jalan. Bener. Wajar saya telah. Tapi kan ukuran saya bukan di situ. Saya mau kejar. Target. Dimana saya mau 100% Untuk melalui Tuhan. 100% saya mau kejar target. Supaya saya ketiga target itu dapat. Saya ada bonus dari Tuhan. Ya. Amin. Jadi kita melihat. Yang kedua ini. Iman terhadap Tuhan. Dan terhadap kebutuhan itu harus seimbang. Jangan banyak mikir jasmani. Jangan banyak. Ya. Fokus pada Tuhan. Engkau bekerja. Engkau fokus. Makanya di kantor saya tempat kerja. Alkitab harus ada. Di samping. Harus itu. Dan saya tahu. Karena saya tidak bisa hidup tanpa film. Amin. Yang terakhir. Yang ketiga. Yang ketiga. Ketiga kita mengalami kelimpahan. Dan kekurangan itu juga harus. Rokos. Rokos. Sudara banyak orang. Cuma suka kelimpahan. Betul gak? Wah. Dibuat hati luar biasa. Wah dapat. Dapat. Itu luar biasa. Tapi. Ada seringkali kita mengalami hal yang sulit. Dan kebanyakan kita bersungguh. Ya. Bersunggu. Saya semenjang bantuan. Saya pernah ditipu. Dan baru-baru ini kena tipu juga. Pekerjaan diberhati. Tapi kok saya dapat tipu juga. Meskipun itu tidak saya. Teman saya. Tapi karena ini adalah keuangan. Usaha. Termasuk itu. Jadi begini ceritanya. Jadi. Saya ini orang paling. Sama teman saya itu. Paling percaya. Mereka mengesan suatu pekerjaan. Mencetak kosong. Mereka. Saya mencetak. Tiga ini. Oke. Lo pasang transfer ya. Udah transfer. Ternyata transfer itu dia ini. Pinter. Hati-hati loh. Orang kalau transfer. Cek. Mutasi itu. Cek. Karena kita ini orang percaya. Karena dia ada bukti. Berhasil. Biasa ada berhasil kan. Ternyata dia memang ketik. Tapi sebelum kita oke. Dia ada keterangan. Itu dia geser. Dia geser. Buat dia ketik. Itu dia punya form. Dengan itu sama. Pinter loh. Seakan-akan. Sudah sukses dia. Karena enggak. Karena kita orang percaya. Kita percaya lah sama orang itu. Oke lah. Kita tanpa cek. Tiba-tiba dia lalu gini. Pak saya cetak dua ribu aja ya. Jadi tinggal dikurangi aja. Ternyata balik aja punya jilat. Kita tanpa. Ternyata. Eh tiba-tiba nyusul lagi. Pak saya memikin lagi loh. Sekian-sekian. Waktu saya kasih harga. Kalau enggak salah sih. 750. Terus dia. Karena orang suka. Bila-bila bilang. Pak bisa enggak bikin. Bikin. Nah, tanya. Jadi. Satu juta. Dia memikir. Dia seorang kantor nantinya. Saya pikir masih masuk-masuk akar lah ya. Enggak terlalu banyak. Oke lah. Tahu enggak. Dia tanpa. Sama. Saya percaya lagi. Tiba-tiba dia minta lagi. Untuk kembalian. Dia punya. Dia minta pulang lagi. Jangan cetak banyak. Minta pengurangan lagi. Kasih pulang. 250.000. Nanti setelah itu. Buat kita cetak ternyata. 50.000. 50.000. Hati-hati saudara. Bagaimana bisnis sekarang juga pintar. Tiba-tiba. Kalau ada orang. Masalah transikual. Cep. Benar. Karena. Waktu itu. Teman saya juga. Makanya. Semua orang ini masuk ke renama dia. Saya bilang. Ya. Mau salah saya sudah enggak apa-apa. Tapi gini. Terjadi hal yang begini. Kita juga jangan menyalahkan siapa-siapa. Bersyukur sama Tuhan. Jangan cuma diberkati kita bersyukur. Betul gak? Jangan kena hibut. Hidup happy-happy bersyukur. Hidup siap-siap bersyukur. Sakit mulai melendut. Banyaknya begitu. Tapi disini enggak. Kita lihat ayat dulu ya. Ya. Yang terakhir. Lihat ayat dulu. Sebab kepada kamu dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Apa? Melainkan juga untuk apa? Menderita untuk dia. Jadi kalau kita terjadi hal yang sulit. Itu juga si izin Tuhan. Amin. Jangan kita melulu. Jangan kita bersungguk-sungguk. Apalagi menyalahkan Tuhan. Berikut ayatnya. Ini yang pernah Pak Kembalasimu. Paulus bilang begini. Aku tahu apa itu apa? Kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal. Dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rasial begitu. Baik dalam hal kenyang. Maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan. Maupun dalam hal kekurangan. Jadi setiap hal yang kita alami. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Harus begitu. Kalau diberkati puji Tuhan. Kalau tidak diberkati halnya. Iya. Itu proposional. Jangan jangan cuma mau apa. Coba lihat tampil yang gambar begitu. Banyak dari kita sebagai orang kisah hanya mau yang enak-enak saja. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal yang sukar. Agak sulit untuk kita terima. Betul gak? Kita hanya apa? Ingin hidup ini selalu diberkati. Tetapi apa? Kita. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan mengalami kesusahan, penderitaan. Ya. Pasti tidak akan mau kita terima. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu. Hidupmu tidak akan proposional seperti itu. Ketiga hal ini. Yang saya sampaikan ini. Sudah harus renungkan Bapak Ibu. Dengan Tuhan juga harus seimbang. Dengan sesama juga harus seimbang. Ya. Ketiga juga kita mengalami juga ya. Hal-hal yang sulit. Dengan hal-hal yang diberkati. Kita juga harus memucap syukur. Pokoknya intinya semuanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini. Adalah dimana kita tidak akan mengeluh dalam hidup ini. Amin. Kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita harus tahu bahwa Tuhan lah yang menolong kita. Ya. Bagiku adalah Kristus. Ya. Dan mati adalah keuntungan. Itu kata Tuhan. Jadi yang terakhir kesimpulannya. Ya. Next. Hidup Kristen perlu kesimpangan. Jika tidak demikian maka hidup Kristen kita tidak berkenaan kepada Tuhan. Itu sebabnya apa? Karakter hidup kita apa? Harus apa? Sebanding dengan karakter Tuhan. Yang kedua. Iman terhadap Tuhan dan iman terhadap kita sebanding juga harus sebanding. Ya. Itu yang Tuhan mau dikati kita. Tiga. Ketika kita menerima kelimpahan dan kekurang itu juga harus sebanding. Ya. Artinya apa? Jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Kita tahu bahwa Tuhan sebanding. Amin. Terima kasih Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Bisa berhubungan kepada Bapak-Ibu, Sudara-sudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.